Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bule Bin Landon Oke jadi hari ini hari keempat gue bekerja di Happy Fresh ya Dan tadi tuh gue dapet orderan 3 Alhamdulillah lah ada peningkatan Dari sebelumnya gue dapet 2, dapet 1, dapet 2 Sekarang dapet 3 Alhamdulillah ya ada peningkatan lah Cuman kasihan nih kasihan ya kenapa Jadi temen-temen senior gue yang layun itu dia orderannya jadi dikit gitu Mungkin gara-gara ada anak baru Gara-gara anak baru jadi orderan yang anak lama jadi dikit Biasanya dapetnya banyak cuman pada ngeluh pada dikit Entah mungkin customernya yang belanjanya sedikit Atau mungkin emang jadi kebagi jadi banyak Gue juga gak tau sih intinya Ya gue kasihan aja gitu kan Soalnya sekali pengantiran 25 ribu bray Sekali nganter dapet orderan 25 ribu Bayangin kalo 1 hari kita dapet 1 anteran Berarti Kita cuman dapet 25 ribu sehari Tapi ya mau apa dikata yang penting kita udah usaha ya kan Usahanya dalam apa Absen udah dari jam 10 Pulang sampe jam 6 ya mau gimana lagi kalo Apa namanya Rejekinya Dapetnya segitu Ya oke Tadi masalah pulang kerja nih Gue pulang kerja ternyata hari Jumat sekarang Jadi Hari Jumat itu kayak gak berasa hari Jumat Karena kenapa Karena nih Biasanya kita ke hari Jumat sholat Jumat Tiba-tiba kita gak sholat Jumat Jadi kayak gak berasa hari Jumat gitu Bener gak sih Jadi begini nih Masalah soal PSPB Gue kaget tadi Pas pulang kerja kaget gue PSPB 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 Nanti tinggal dipotong Jadi begini Jadi begini nih Masalahnya apa ya Masalah PSPB Kemarin kan gue dibubarin Pas pulang-pulang gue ada stiker ginian nih Pake masker dong Oke lah kalo ditempelnya di semua warkop Atau ditempat semua tempat nongkrong Oke Cuman Kalo ditempel di Cuman ditempel di tempat gue doang ya Kurang per gitu Bener gak sih Betul Kurang per Kurang adil gitu Kok ditempat gue doang ini tempel Tempat lain kagak Jadi intinya begini nih Silahnya Oke lah Silahnya Gue Kenapa masih Bundle buka Karena kenapa Gue bukannya Bundle gue buka warung Tapi penghasilan gue Sembako gue gak dapet dari RT Yang ngomong saudara RT Gue nih saudaranya RT gue gak dapet Sembako Gue dengerin tuh Gue saudaranya RT aja gue gak dapet Sembako Entah dari PM Entah dari pemerintah Entah dari presiden Gue gak dapet Gue dapetnya dari temen gue Gue dapetnya dari temen gue Yang orang mana Orang kepue Lo kepue Eh Pokoknya orang sana lah Pokoknya orang pasaran gak kesana lah Gue dapetnya dari orang jauh Terus tadi juga gue dapet dari Temen gue juga Tapi alhamdulillah larjiknya gak kemana ya Intinya ya gue gak tau Soalnya kenapa ya gue Soalnya yang rumahnya dua tingkat Yang depannya ada garasi Masa dapet sih Gue enggak Bray dimana coba Siapa yang salah Intinya segitu aja Oke Tadi gue juga balik Lewat sumur batu Ramai banget sumur batu Ini PSPB Gak berlaku kayaknya di sumur batu PSPB Ini apa namanya Gak berlaku kayaknya Di sumur batu rame macet Terus udah gitu Tadi tuh Tadi gue ngerekam Ada orang TNI ya Anggota TNI Pake seragam TNI Cuman dia gak pake masker Di toko orang sama TNI lagi Di toko orang sama TNI lagi Di toko orang sama TNI Cuman Gue rekam nih Eh suruh dihapus Bang hapus bang Gak boleh direkam Ya dia sendiri yang ngerekam Gue gak boleh Oke lah Parah gak? Hah? Parah gak? Nggak tau siapa yang parah tuh ya kan Masa gue ngerekam gak boleh ya kan Dia ngerekam boleh ya kan Jadi ini Intinya oke lah Gak apa-apa lah Tapi cuman Tadi banyak banget Rame banget di sumur batu Udah kayak bukan PSPB gitu Oleh jadi pada dirumah Kenapa pada ada di jalan gitu Mungkin nyari takjil gitu ya Ya Oke Oke Jadi Tadi itu Jalanan pokoknya padat Di jalanan tuh rame Ya kan Gue gak Kayak gak berasa Lagi ada Pembatasan Sosial Berskala besar gitu Ya biasa aja gitu Cuman bedanya apa? Bedanya cuman pake masker Terus yang boncengan juga Masih ada yang boncengan Entah tau tujuannya sama atau enggak Gue gak tau deh Udah gitu Parahnya lagi Tadi tuh ada yang boncengan 3 Jadi ada yang boncengan 3 Tadi ada 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 pengendara motor Yang berboncengan 3 Ditegor Wah gue pikir nih bakal dipush up nih Oh ternyata enggak Cuman dikasih peringatan Masalahnya ini PSPB udah berjalan 2 bulan Eh 2 bulan lagi Berjalan Berminggu lah 2 minggu kayaknya deh Gue gak tau deh Pokoknya udah berjalan lama Kok kenapa masih Berbonceng Jangan kan 3-2 aja gak boleh Cuman kalau satu tujuan nih Soalnya gak apa-apa Mungkin kayak pacaran Atau mungkin saudaranya gak tau deh Gue tadi rame banget Itu bukan penyebaran lagi Lebih rame yang di jalan Dibanding di warkot gue Ntar gue di ini lagi Lanjut lah Oke Nah itu aja sih gue istilahnya Apa ya Tadi sih kondisinya seperti itu di jalan Ya mungkin kalian nontonnya Ini kondisilah kondisi Di tanggal 1 Mei 2000 Apa namanya 2020 Tapi Masih berlanjut Perpanjang PSPB Karena kenapa Corona di Indonesia Belum kelar-kelar nih Gak tau kan kelarnya kapan Entah lebaran Entah lebaran haji Entah imlek Entah tahun baru mungkin Gak tau deh Semoga cepet berada Gue bisa Sampai siar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton